Pengendara sepeda Tour de France memposting foto kaki beruratnya. Latihan otot kaki memang sangat melelahkan, tetapi pengendara sepeda asal Polandia, Paul Poljanski, membiarkan semua orang tahu bahwa apapun yang Anda lakukan di gym tidak mungkin menandingi dirinya. Poljanski adalah salah satu dari 198 pengendara sepeda yang bersaing dalam lomba 2200 mil yang melelahkan. Perjalanan meliputi 23 tanjakan gunung untuk ditaklukan hanya dalam 23 hari. Setelah tahap ke-16 dari 21, Poljanski memotret kakinya, lengkap dengan urat vena yang menggembung hingga ke seluruh kakinya, dan sengatan matahari kena panas 80 derajat. Setelah mengupload foto mencengangkan ini ke Instagram, banyak pengguna mulai bertanya-tanya, apakah keadaan kakinya adalah sesuatu yang harus dikhawatirkan? Diwawancarai oleh HuffPost UK, pelatih fisik Lucas Worthington dari Third Space menjelaskan, bahwa urat menggembung tersebut hanya menunjukkan banyaknya darah yang telah dipompa ke otot Poljanski. Untuk pengendara sepeda amatir, maksimal 20 liter darah akan bersirkulasi per menit. Tapi untuk para profesional, volume darah yang tersirkulasi adalah dua kali lipat. Uratnya juga begitu intens karena kebetulan Poljanski ramping dan memiliki bertonton-ton masa otot. Tour de France berakhir pada hari Minggu, dan kami berani bertaruh. Poljanski mungkin tidak sabar untuk dapat mandi yang menyegarkan.